Setelah berkatu, mau bertanya terkait dengan masalah mondok ini Ustaz, anak yang mondok. Jadi sekarang kan ada fenomena mungkin karena para orang tua semakin dekat dengan agama, jadi ada fenomena anak-anak untuk dipondokkan, bahkan di usia dini misalkan seperti itu Ustaz. Nah di satu sisi mungkin baik, tetapi di sisi lain dari sikis anak yang masih butuh dengan kasih sayang orang tua, kedekatan dengan orang tua. Nah saya ingin bertanya tentang pandangan Ustaz mungkin ketika kita dihadapkan pilihan seperti ini Ustaz. Anak kita sudah tamat SD tetapi kita ingin mondokkan di SMP. Oke, pilihan pertama misalkan kita mondokkan di Jawa karena pasti sebagai orang tua kita akan mencarikan yang terbaik dalam tanda kutip sesuai dengan apa yang kita inginkan Ustaz. Tetapi akan ada sebuah pandangan dari pihak sekolah biasanya bahwa seakan-akan anak itu sekedar lepas tangan itu orang tua. Ditempatkan di sekolah yang bagus, dipondokkan yang bagus, jauh. Tapi anak ini kemudian karena jauh dari orang tua susah untuk kedekatan dengan orang tuanya akan lama-lama menjadi jauh, renggang. Kemudian pilihan kedua kita pondokkan di dekat dengan orang tua dengan harapan mungkin memang standarnya di bawah yang ada di Jawa. Tetapi di satu sisi kita bisa menjenguknya kapan saja. Kalau mungkin di Jawa kita tidak bisa menjenguk mungkin setahun bisa sekali atau dua kali saja Ustaz. Tapi kalau di dekat di sini mungkin memang standarnya di bawah yang di Jawa tetapi satu sisi secara sikis anak karena fase-fase dia SMP itu kan dia fase transisi Ustaz. Nah bagaimana pandangan Ustaz dengan pilihan-pilihan tersebut dan sebenarnya apa yang terbaik buat kondisi sikis anak satu sisi kemudian sisi lain untuk pendidikan agamanya. Makasih Ustaz. Untuk statement di sini lebih rendah dari di Jawa itu sebenarnya tidak benar ya. Di Indonesia ini satu-satunya pondok pesantren tingkat SMP dan SMA yang diajar oleh dokter bahkan dua dokter itu hanya dibakah. Tidak ada pesantren sunnah se-Indonesia. Nanti kalau ada sampaikan ke saya pesantren mana. Yang diajar dengan banyak lulusan Madinah bahkan dua dokter. Itu tidak ada. Maka capaiannya Alhamdulillah bisa kita lihat ya hapalan Al-Quran. Santri-santri SMP itu kalau pulang ke kampung halaman mereka sudah menjadi imam tarawih, imam sholat id, berceramah dan lain sebagainya. Banyak prestasi yang tidak bisa dikatakan di sini itu lebih rendah daripada di Jawa. Ini yang pertama. Yang kedua, memondokkan anak usia dini. Memang yang ideal, anak itu belajar dari orang tua. Anak itu belajar dari orang tua. Dulu di Jawa itu ada pesantren SD. Jadi anak-anak SD itu dimasukkan pesantren. Yang terjadi apa? Ya memang hapalan Al-Quran. Tapi badannya semuanya korengan. Karena apa? Anak belum mandiri. Mandi sendiri belum bisa. Sementara yang ngurusin para musyrif, para bimbing yang masih bujang belum pernah memiliki anak. Hapal Al-Quran tapi korengan. Kudisan. Itu karena apa? Belum bisa merawat diri sendiri. Ketika datang syekh dari Saudi melihat anak-anak SD dipondokkan itu kaget. Dan sekarang Alhamdulillah sudah tidak ada lagi ya. Pondok tingkat SD. Karena kelemahan pendidikan pesantren. Ini harus kita pahami. Anak kurang mendapatkan kasih sayang. Bayangkan. Bayangkan. Kita sebagai orang tua menghadapi tiga anak. Kewalahan tidak? Tidak. Kita orang tua yang pasti sayang dengan anak kita. Itu terkadang amarah kita. Itu tidak bisa kita kendalikan. Emosi. Padahal anak darah daging kita. Masukkan ke pesantren. Satu musyrif yang masih bujang membimbing 25 anak. Maka terkadang emosinya tidak terkendali. Yang tahu ini peraturan harus ditaati. Kalau tidak dihukum. Jadi yang ada hukuman, hukuman, hukuman. Itu di pesantren. Maka yang paling ideal pendidikan anak. Selama dia kejiwaannya belum stabil adalah pada orang tua. Jadi pembentukan karakter itu yang terbaik. 60 persen itu dari orang tua. 20 persen dari guru. Dan 20 persen dari lingkungan. Namun memang saat ini dilihat dari kesibukan dan kemampuan orang tua dalam mendidik anak. Dan ini tidak dipungkiri bahwa cara yang paling mudah menurut mereka adalah memasukkan anak ke pesantren terima beres. Maka dalam memilih pesantren pun harus hati-hati. Terutama pada anak usia dini. Anak SMP itu rentan-rentannya. Itu memasuki masa puber. SMP itu memasuki masa puber. Maka pada masa seperti itu jangan dilihat kualitas prestasi pesantren. Tapi lebih pada akhlak. Pesantren manapun. Baik di Jawa maupun di luar Jawa. Karena lebih kita pentingkan menjaga pesikis anak kita daripada meningkatkan prestasi mereka pada usia tersebut. Baru nanti setelah SMA itu anak sudah dewasa. Sudah dewasa. Tapi puber ini kalau bisa kita sebagai orang tua bersama kita dalam pengawasan kita. Namun kenyataannya memang tidak semua orang tua bahkan kebanyakan orang tua mampu seperti itu. Maka ketika kita memasukkan anak ke pesantren pada usia dini. Itu sebagian mereka belum balik. Mereka akan balik itu di dalam pesantren. Maka lihat bagaimana karakter hasil pendidikan lembaga pendidikan tersebut. Pesantren tersebut. Jangan dilihat prestasinya. Syukur-syukur kalau bisa dua-duanya. Karakternya baik prestasinya unggul. Tapi kalau pilihannya antara dua prestasinya unggul tapi akhlaknya bobrok. Dengan yang akhlaknya bagus tapi prestasinya biasa. Maka utamakan akhlak yang baik. Karena prestasi kemampuan itu akan ikut dengan akhlak yang baik. Wallahu ta'ala a'lam.